Sahabat Alam, camping merupakan aktivitas yang menarik dan menyenangkan. Kita bisa berkumpul bersama keluarga, sahabat, teman-teman untuk berbagi kebahagiaan dan mempererat rasa kekeluargaan dan keakraban. Sahabat Alam, kembali lagi bersama saya Ardy Agusman, di GAP Channel. Sahabat Alam, kegiatan camping merupakan aktivitas yang menarik dan menyenangkan. Kita bisa berkumpul bersama keluarga, sahabat, teman-teman untuk berbagi kebahagiaan dan mempererat rasa kekeluargaan dan keakraban. Sehingga tak jarang juga banyak orang melakukan kegiatan camping untuk menyalurkan hobinya. Namun aktivitas di luar ruang terbuka ini juga memiliki resiko. Apalagi jika dilakukan saat musim hujan yang mana badai angin kencang lebih berpotensi sering terjadi saat turun hujan. Dalam kondisi musim hujan, persiapan camping harus lebih matang dan harus siap dengan keadaan cuaca yang bisa lebih ekstrim. Hawa yang dingin, angin kencang serta beberapa hal lainnya dalam kegiatan camping harus diperhatikan. Persiapan kegiatan camping yang lebih matang sangat diperlukan untuk menjaga keselamatan dan kesuksesan atau keamanan, kenyamanan dalam kegiatan camping yang kita lakukan. Berikut beberapa tip yang bisa kami bagikan saat camping di musim hujan. Yang pertama adalah persiapkan ponco atau raincoat atau yang sering juga disebut jazz hujan. Jazz hujan merupakan perlengkapan yang sangat penting untuk dibawa saat camping di musim hujan. Jazz hujan sangat diperlukan ketika hujan benar-benar turun saat camping. Jazz hujan ini berfungsi untuk kita melakukan aktivitas di luar tenda camping agar tidak basah terkena tetesan air hujan yang jatuh. Tentunya, melakukan kegiatan di luar tenda misalnya, kegiatan apa saja yang kita lakukan di luar tenda. Misalnya, melihat suasana sekitar tenda saat hujan, mungkin Sobat Alam akan mengontrol apakah ada placehead yang terlepas talinya. Atau pada saat untuk mendirikan tenda saat hujan turun, pergi ke MCK untuk buang air besar atau air kecil. Atau kegiatan lainnya di luar tenda saat turun hujan. Yang kedua, bawa tenda berpestabel atau tenda yang memiliki teras. Jika Sobat Alam berencana untuk tetap melakukan kegiatan camping di saat musim hujan, sebaiknya bawalah tenda yang memiliki teras. Sehingga memudahkan Sobat Alam untuk melakukan kegiatan masak-memasak walaupun saat sedang turun hujan. Atau, Sobat Alam bisa akali dengan menggunakan di atas tenda, dipasang placehead dengan ukuran yang lebih luas. Sehingga akan terbentuk teras di depan tenda. Yang ketiga, sedikit tadi saya spill, bawa placehead. Placehead sangat berguna untuk melindungi tenda bagian dalam dari hujan. Placehead yang bagus adalah yang menutup tenda hingga ke bawahnya. Artinya, Sobat Alam harus membawas placehead yang berukuran besar, yang lebih bisa menutupi semua bagian tenda. Hindai memakai tenda camping yang tidak mempunyai placehead. Karena sewaktu dipakai di cuaca yang lembab saja, tenda tersebut cenderung bagian dalamnya akan menjadi lembab dan sangat buruk. Untuk kesehatan, Sobat Alam, seperti saya spill di tip kedua tadi, fungsi placehead dipasang di atas tenda untuk lebih melindungi saat cuaca hujan. Bahkan, fungsi placehead juga pada saat cuaca cerah atau panas ini akan membuat sejuk di dalam tenda. Apalagi kau, Sobat Alam, tahu dan mengerti cara memasang placehead diberi jarak antara 15 atau 20 cm antara atap tenda dengan placehead. Sehingga ada ruang rongga untuk udara keluar masuk, artinya ada ruang sirkulasi udara. Keluar masuk di mana antara terik matahari tidak akan menembus ke lapisan tenda. Sehingga di ruang tenda, walaupun saat cuaca panas akan terasa sejuk. Begitu juga untuk saat musim hujan, tetesan remesan air hujan yang ke placehead tidak akan menyentuh langsung ke lapisan atap tenda. Sehingga ruang tenda, Sobat Alam tetap aman, tidak ada remesan hujan. Dan akan lebih baik lagi, kalau di sekitar tenda di bawahnya dibuat dry nozzle untuk mengaliri air hujan agar tidak masuk ke bagian bawah tenda. Jangan lupa bawa kantong plastik sling bag waterproof. Capping di saat musim hujan akan terasa sangat tidak nyaman apabila ada banyak perlengkapan yang basah seperti pakaian, tas, sepatu, dan sebagainya. Katong plastik atau sling bag waterproof ini sangat membantu menjaga perlengkapan agar tetap kering, khususnya slapping bag dan pakaian ganti dari risiko terkena air hujan apabila tas, sepatu, alam basah. Pakaian yang basah sangat berisiko menurunkan suhu tubuh yang bisa menyebabkan berbagai kemungkinan buruk seperti hipotermia. Berikut makanan instan. Saat camping, kesehatan menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Jika fisik prima, maka semangat mengikuti kegiatan camping akan terus tersedia. Makanan adalah beka yang vital saat camping, terlebih lagi saat hujan dan tidak bisa berpergian kemana-mana. Maka yang diperlukan adalah makanan-makanan praktis seperti pop mie, coklat, roti, buah, dan lain sebagainya. Tip ke enam jangan lupa bawa bahan menyerap air. Ketika sepatu atau tenda sahabat basah, maka sangat diperlukan membawa perlengkapan seperti bahan yang dapat menyerap air. Contohnya, kertas koran, kanebo, atau spon. Namun saya sarankan, saya rekomendasikan di antara tiga yang saya sebutkan tadi. Mungkin sepatu alam lebih baik membawa spon. Karena spon ini juga bisa menyerap air yang ada tercecer di dalam lapisan teras tenda atau lantai tenda. Baik itu air hujan atau kotoran barang cairan yang tercecer di alas tenda. Caranya hanya dengan mengelap, spon akan menghisap. Dan bila itu air hujan, sahabat alam cukup memerasnya yang kembali bisa dijadikan untuk mengelap dan selanjutnya diperas. Begitu juga sebaliknya bisa dilakukan berulang-ulang dengan spon. Ini terakhir yang harus dan jangan lupa, sahabat alam bawah. Saat melakukan kegiatan camping di musim hujan, obat-obatan. Kenapa? Saat camping adalah saatnya bersenang-senang. Jangan sampai sakit saat kegiatan camping. Obat yang wajib dibawa saat camping. Salah satunya, obat demam, obat sakit kepala, semacam jamu masuk angin, atau obat herbal untuk masuk angin, obat sakit perut, vitamin plaster, dan alkohol. Dan jangan lupa, obat-obat pribadi yang biasa sahabat alam gunakan untuk menghindai alergi dingin, atau obat-obat yang memang biasa sahabat alam gunakan saat berkegiatan di alam bebas. Seperti alam, jangan memaksakan camping. Jika cuaca memburuk keselamatan dalam kegiatan camping, jadikan atau merupakan tujuan utama. Sebaiknya lakukan kegiatan camping di saat cuaca cerah dan bawalah perlengkapan lengkap dan persiapkan fisik agar tidak jatuh sakit saat melakukan kegiatan camping. Oke, sahabat alam, semoga tip di atas bermanfaat buat sahabat alam yang akan melakukan kegiatan camping saat musim hujan. Jangan lupa, ketujuh tip tadi, sahabat, jadikan referensi agar kegiatan camping, sahabat alam, sahabat alam tetap pan, nyaman, dan tentunya menyenangkan. Oke, sahabat alam, buat sahabat alam yang baru bergabung di GAP Channel, saya mohon dukungan dan solidaritasnya dengan cara bantu like, share kepada sahabat alam lainnya agar bermanfaat. Dan jangan lupa, bantu subscribe dan tekan loncengnya agar sahabat alam tidak tertinggal di materi-materi berikutnya di GAP Channel. Saya Erdia Usman, bersama GAP Channel, salam kali. Terima kasih telah menonton!